Bersambung kembali dengan mata pelajaran P2TL Dan hari ini kita akan mempelajari aturan 27 Kapal tidak terkendalikan dan kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya Langsung saja aturan 27 bagian A Sesuai dengan aturan 3 bahwa kapal yang tidak terkendalikan atau kapal yang tidak dapat diolah gerak adalah Kapal yang oleh karena keadaan istimewa tidak dapat diolah gerak Keadaan istimewa yang dimaksud contohnya seperti Kapal yang mesinnya rusak atau kapal yang intalansi kemudinya tidak bekerja sebagaimana mestinya Maka pada malam hari harus memperlihatkan Dua lampu merah keliling bersusun tegak lurus Ingat penerangan keliling adalah busur cakrawalanya 360 derajat Bila mana mempunyai laju terhadap air Sebagai tambahan lampu-lampu lambung dan lampu buritan Perlu diingat khusus kapal yang tidak dapat diolah gerak Bila laju terhadap air ini tanpa lampu tiang Gambarannya adalah seperti ini Bila tampak di depan maka akan terlihat dua lampu merah bersusun tegak Sebagai tanda kapal tidak dapat diolah gerak Dan bila laju terhadap air akan terlihat pula lampu-lampu lambungnya Kanan berwarna hijau dan kiri berwarna merah Kemudian pada bagian buritan kita akan melihat Dua lampu merah kelilingnya bersusun tegak Dan bagian bawahnya tampak lampu buritan berwarna putih Sedangkan pada bagian samping kiri Kita akan melihat paling atas dua lampu merah keliling bersusun tegak Dan pada bagian bawahnya akan tampak lampu lambung kiri berwarna merah Kemudian pada siang hari Kapal yang tidak dapat diolah gerak Harus memperlihatkan sosok benda Dua bola atau sesuatu yang menyerupai bola bersusun tegak Contoh gambarannya seperti ini Dua bola atau benda lain yang serupa dengan bola Dipasang bersusun tegak Dan tentu saja harus terpasang di tempat yang paling baik Artinya ditempatkan yang bisa terlihat 360 derajat Selanjutnya aturan 27B Sesuai dengan aturan 3 Bahwa kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya Adalah kapal yang oleh karena sifat pekerjaannya Mengakibatkan terbatas kemampuan olah geraknya Jadi kapal-kapal yang dimaksud adalah kapal-kapal yang sedang melakukan pekerjaan Yang oleh karena pekerjaannya mengakibatkan terbatas kemampuan olah geraknya Contohnya seperti kapal-kapal yang melakukan pengerukan Memasang pipa laut Memasang kabel listrik Membersihkan ranjau Dan lain sebagainya Pada aturan 27B Diatur kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya Kecuali kapal yang sedang melaksanakan pekerjaan pembersihan ranjau Harus memperlihatkan Tiga lampu keliling bersusun tegak Lampu yang tertinggi dan yang terendah berwarna merah Sedangkan lampu yang tengah berwarna putih Bila mana mempunyai laju terhadap air Maka sebagai tambahan Lampu tiang, lampu lambung, dan lampu buritan Gambarannya adalah seperti ini Ini adalah lampu keliling Merah, putih, merah Dengan busur cakrawala 360 derajat Kemudian pada bagian atasnya Terlihat lampu tiang putih Dengan busur cakrawala 225 derajat Kemudian ini adalah lampu-lampu lambungnya Kanan berwarna hijau dan kiri berwarna merah Dengan busur cakrawala 112,5 derajat Dan pada bagian belakang terlihat lampu buritan Dengan busur cakrawala 135 derajat Akan terlihat tampak depan Tiga lampu keliling bersusun tegak Merah, putih, merah Bila kapal tersebut laju terhadap air Maka akan terlihat pula Lampu tiang dan lampu-lampu lambungnya Lampu putih yang di atas lampu keliling ini Adalah lampu tiang Dan lampu yang berwarna hijau merah ini Adalah lampu-lampu lambung Jika panjang kapal tersebut lebih daripada 50 meter Maka ditambah lagi penerangan tiang Berarti ditambah satu penerangan putih Dengan busur cakrawala 225 derajat ke arah depan Dan ditempatkan harus di atas lampu keliling Dan pada bagian belakang akan terlihat Tiga lampu keliling bersusun tegak Merah, putih, merah Dan pada bagian bawah akan terlihat Penerangan lampu buritan berwarna putih Sedangkan pada bagian samping Kita akan melihat Tiga penerangan keliling Merah, putih, merah Bila laju terhadap air Pada bagian bawah Terlihat penerangan buritan Berwarna putih Sedangkan pada bagian samping kiri Akan terlihat Tiga penerangan keliling Berwarna putih, merah, putih Bila laju terhadap air Akan terlihat Penerangan tiang berwarna putih Dan Lampu lambung kiri berwarna merah Jika panjang kapal tersebut Lebih daripada 50 meter Maka akan terlihat Dua penerangan tiang Selanjutnya pada siang hari Kapal yang terbatas kemampuan Olah geraknya Harus memperlihatkan Tiga sosok benda Bersusun tegak Sosok benda yang tertinggi Dan yang terendah Adalah bola Sedangkan yang di tengah Berbentuk belah ketupat Bila mana kapal yang terbatas Kemampuan olah geraknya ini Sedang berlabuh jangkar Maka sebagai tambahan Lampu-lampu Atau sosok-sosok benda Yang ditentukan Dalam aturan 30 Gambaran ketika pada malam hari Adalah seperti ini Terlihat lampu keliling Merah, putih, merah Menandakan kapal yang terbatas Kemampuan olah geraknya Bila kapal tersebut Sedang berlabuh jangkar Maka ditambah dengan Penerangan putih di haluan Jika panjang kapal tersebut Lebih daripada 50 meter Ditambah lagi Penerangan putih di buritan Sedangkan pada siang hari Akan terlihat sosok benda Bersusun tegak Bola Belah ketupat Dan bola Bila mana sedang berlabuh jangkar Ditambah lagi sosok benda Di bagian haluan Sebuah bola Kemudian selanjutnya Aturan 27 bagian C Kapal tunda yang terbatas Kemampuan olah geraknya Artinya Kapal yang melakukan tundaan Yang oleh karena tundaannya Mengakibatkan terbatas Kemampuan olah geraknya Maka harus memperlihatkan Lampu-lampu atau sosok-sosok benda Kapal yang sedang melakukan penundaan Dan juga kapal yang terbatas Kemampuan olah geraknya Supaya lebih jelas Kita lukiskan Tampak dari samping Pada kapal yang sedang menunda Akan terlihat Tiga lampu keliling Bersusun tegak Merah Putih Dan merah Kemudian pada bagian atasnya Terlihat Dua lampu putih Penerangan tiang Bersusun tegak Dua lampu putih Penerangan tiang ini Menunjukkan kapal yang sedang Melakukan penundaan Dan panjang tundaannya Lebih daripada Dua ratus meter Bila laju terhadap air Maka akan terlihat pula Lampu tiang Lampu-lampu lambung Dan lampu buritanya Pada bagian samping kiri Akan terlihat Lampu tiang berwarna putih Dan lambung kiri Berwarna merah Jika kapal yang sedang Menunda tersebut Panjangnya lebih Daripada 50 meter Maka ditambah lagi Satu lampu tiang Untuk kapal yang sedang Ditundanya Menyalakan lampu-lampu Lambung Lampu buritan Dan lampu tunda Pada bagian samping kiri Hanya akan terlihat Lampu-lampung kirinya Yang berwarna merah Dengan demikian Jika terlihat Pada bagian depan Akan tampak Tiga lampu keliling Merah putih merah Menandakan kapal Yang terbatas Kemampuan orang geraknya Kemudian diatasnya Dua penerangan Tiang putih Menandakan kapal Sedang menunda Dan panjang tundaannya Lebih daripada 200 meter Bila mana laju Terhadap air Akan terlihat pula Lampu-lampu tiang Dan lampu-lampu Lambungnya Dan jika Kapal yang sedang Menunda ini Panjang kapalnya Lebih daripada 50 meter Maka ditambah lagi Satu lampu tiang Jadi Dua lampu putih Penerangan tiang ini Adalah Panjang kapal Lebih daripada 50 meter Laju terhadap air Kemudian Dua penerangan putih Tiang ini Menunjukkan Kapal sedang menunda Dan panjang tundaannya Lebih daripada 200 meter Dan ini adalah Penerangan keliling Merah putih Merah Menunjukkan kapal Yang terbatas Kemampuan olah geraknya Sedangkan pada bagian Buritan Akan terlihat Tiga penerangan Keliling berwarna Merah putih Merah Kemudian pada bagian Bawahnya adalah Lampu tunda Berwarna kuning Dengan busuk Cakrawala 135 derajat Ke arah belakang Dan tepat di bawah Lampu tunda Adalah lampu Buritan Berwarna putih Selanjutnya Pada siang hari Kapal tunda Yang terbatas Kemampuan olah geraknya Ini harus Memperlihatkan Sosok benda Seperti berikut Pada kapal Yang menundanya Terpasang Bola Belah ketupat Bola Bersusun tegak Menunjukkan kapal Yang terbatas Kemampuan olah geraknya Dan pada bagian Belakangnya Terpasang Sosok benda Belah ketupat Menunjukkan Kapal sedang Melakukan penundaan Dan untuk Sosok benda Di kapal Yang sedang Ditunda Sama Hanya satu Sosok benda Berupa belah ketupat Selanjutnya Aturan 27 Bagian D Kapal yang sedang Melakukan pengerukan Atau pekerjaan Lainnya Di dalam air Yang terbatas Kemampuan olah geraknya Dengan rintangan Yang ada Pada sisi Lampung kiri Atau kanan Maka Sebagai tambahan Dua lampu merah Keliling Atau dua bola Bersusun tegak Lurus Untuk menunjukkan Sisi Tempat rintangan Itu berada Dan Dua lampu Hijau Keliling Atau dua Sosok benda Belah ketupat Bersusun tegak Untuk menunjukkan Sisi kapal Yang boleh Dilewati kapal lain Gambarannya Seperti ini Penerangan Keliling Merah Putih Merah Ini adalah Menunjukkan Kapal yang terbatas Kemampuan Olah geraknya Kemudian Dua penerangan Keliling merah Ini adalah Menunjukkan Ada rintangan Di sisi Lambung kanan Dan tidak bisa Dilewati Dan penerangan Keliling hijau Ini adalah Menunjukkan Sisi kapal Yang boleh Dilewati oleh Kapal lain Jadi Jika terlihat Dari depan Akan tampak Tiga penerangan Keliling merah Putih merah Menunjukkan Kapal yang terbatas Kemampuan Olah geraknya Kemudian Dua penerangan Merah Menunjukkan Ada rintangan Pada sisi Lambung tersebut Dan dua penerangan Keliling hijau Ini Menunjukkan Sisi kapal Boleh dilewati Bila mana Kapal-kapal Yang melakukan Pekerjaan ini Laju terhadap Air Maka harus Menyalakan Pula Lampu tiang Lampu-lampu Lambung Dan lampu Buritanya Tampak dari depan Akan terlihat Lampu tiang Dan lampu-lampu Lambungnya Kemudian Akan terlihat Pada bagian Buritan Terlihat Tiga penerangan Keliling Merah Putih Merah Menunjukkan Kapal yang terbatas Kemampuan Olah geraknya Kemudian Dua penerangan Merah Keliling Menunjukkan Sisi lambung Ada rintangan Dan Dua penerangan Keliling Hijau Menunjukkan Sisi kapal Boleh dilewati Bila laju Terhadap Air Akan terlihat Pada bagian Bawah Lampu Buritan Berwarna Putih Sedangkan Pada bagian Samping Akan terlihat Tiga penerangan Keliling Merah Putih Merah Kapal yang Terbatas Kemampuan Olah geraknya Kemudian Dua penerangan Keliling Merah Menunjukkan Ada rintangan Dan Dua penerangan Keliling Hijau Menunjukkan Sisi Boleh dilewati Bila laju Terhadap Air Akan terlihat Pula Lampu Tiang Berwarna Putih Dan Lampu Lambung Kiri Berwarna Merah Selanjutnya Pada Siang Hari Kapal Yang Sedang Melakukan Pengerukan Atau Pekerjaan Di Dalam Air Yang Terbatas Kemampuan Olah Geraknya Harus Memasang Sosok Benda Bola Belah Ketupat Bola Ini Menunjukkan Kapal Yang Terbatas Kemampuan Olah Geraknya Kemudian Ini Dua Bola Menunjukkan Ada Rintangan Pada Sisi Lambung Tersebut Dan Dua Belah Ketupat Menunjukkan Sisi Kapal Yang Boleh Dilewati Kemudian Selanjutnya Aturan 27 Bagian E Kapal Yang Sedang Melakukan Penyelaman Apabila Ukuran Kapal Yang Melakukan Kegiatan Penyelaman Ini Membuat Tidak Mungkin Memperlihatkan Semua Penerangan Dan Sosok Benda Sesuai Dengan Aturan 27 Bagian D Maka Harus Memperlihatkan Tiga Penerangan Keliling Bersusun Tegak Yang Teratas Dan Yang Terbawah Berwarna Merah Dan Yang Di Tengah Berwarna Putih Kemudian Pada Siang Hari Memasang Bendera Huruf Alpha Dari Kode Isarat Internasional Yang Tingginya Tidak Kurang Dari Satu Meter Gambaran Pada Malam Harinya Seperti Ini Akan Terlihat Tiga Penerangan Keliling Merah Putih Merah Dan Pada Siang Hari Akan Terlihat Sebuah Bendera Huruf Alpha Yang Berarti Di Bawah Kapal Saya Ada Seorang Juru Selam Kemudian Selanjutnya Aturan 27 Bagian F Kapal Yang Melakukan Pembersihan Ranjau Sebagai Tambahan Memperlihatkan Tiga Lampu Keliling Hijau Atau Tiga Bola Satu Lampu Di Puncak Tiang Dan Satu Masing Di Ujung Andang Andang Depan Gambarannya Adalah Sebagai Berikut Ini Adalah Tiga Lampu Keliling Hijau Yang Dimaksud Jadi Satu Lampu Dipasang Di Puncak Tiang Kemudian Yang Lainnya Dipasang Satu Di Andang Andang Kanan Dan Satu Di Andang Kiri Bila Mana Laju Terhadap Air Dipasang Pula Lampu Tiang Lampu 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 Dan Lampu Buritanya Jika Kita Lihat Pada Bagian Depan Akan Tampak Seperti Ini Tiga Lampu Keliling Hijau Ini Adalah Menunjukkan Kapa Yang Melakukan Pembersihan Ranjau Satu Dipasang Di Puncak Tiang Kemudian Lainnya Dipasang Di Andang Andang Lampu Tiang Berwarna Putih Kemudian Lampu 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 Lampungnya Kanan Hijau Dan Kiri Merah Jika Kapal Tersebut Panjangnya Lebih Daripada 50 Meter Maka Akan Terlihat Dua Lampu Tiang Berwarna Putih Dan Pada Bagian Buritan Akan Terlihat Tiga Penerangan Keliling Hijau Menunjukkan Kapal Yang Melakukan Pembersihan Ranjau Dan Pada Bagian Bawah Akan Terlihat Lampu Buritan Berwarna Putih Sedangkan Terlihat Dari Samping Akan Tampak Tiga Penerangan Keliling Berwarna Hijau Kemudian Lampu Tiang Dan Lampu Lampung Kiri Berwarna Merah Jika Panjang Kapal Tersebut Lebih Daripada 50 Meter Maka Akan Terlihat Dua Lampu Tiang Berwarna Putih Pada Siang Hari Kapal Yang Melakukan Pemberisihan Ranjau Ini Memasang Sosok Benda Tiga Bola Yang Pemasangannya Satu Di Puncak Tiang Dan Lainnya Dipasang Di Ujung Andang Andang Depan Gambarannya Seperti Berikut Terpasang Tiga Bola Satu Terpasang Di Puncak Tiang Kemudian Yang Lainnya Di Andang Andang Kanan Dan Andang Kiri Pada Aturan 27 Bagian G Kapal Kapal Yang Panjangnya Kurang Dari 12 Meter Kecuali Yang Sedang Melakukan Penyelaman Tidak Diwajibkan Memasang Lampu Lampu Dan Sosok Sosok Benda Yang Ditentukan Dalam Aturan Ini Demikian Penjelasan Aturan 27 Kapal Tidak Dapat Diolah Gerak Dan Kapal Yang Terbatas Kemampuan Olah Gerak Terima Kasih Semoga Bermanfaat K ranging tremendo 발�ương Mas K Sosok Sao Sosok Tidak Setographic